Bank Indonesia menilai posisi hutang luar negeri Indonesia saat ini masih dalam batas aman dengan rasio terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 34,9%. Angka ini jauh lebih rendah dari batas aman di posisi 51,5%. Tercatat hingga akhir triwulan ke-3 2015 nilai hutang luar negeri Indonesia gabungan pemerintah dan swasta mencapai 302,4 miliar dolar Amerika turun 0,6% dari posisi triwulan ke-2 2015 sebesar 304,5 miliar dolar Amerika. Menurut Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia, Hendi Sulis Tiawati, indikator cadangan devisa terhadap utang jangka pendek menurun namun masih di atas threshold atau waspada. Ia menekankan Indonesia masih membutuhkan utang luar negeri terutama selama pembiayaan dalam negeri belum baik serta saving belum melampaui investasi. Untuk kita lihat utang jangka pendek terhadap total utang, kita lihat berapa sih porsi utang jangka pendek ini kita punya sekarang posisinya 18,6% sementara kita yang dianggap bahaya itu kalau udah melampaui 18,9% nah kita sekarang masih 18,6% kita masih di bawah threshold yang dianggap aman gitu ya dan nilainya turun ini berarti kita membaik disini kemudian yang berikutnya adalah utang terhadap PDB ini ini batasnya 51,1% kita masih jauh di bawah kita sekarang malah hanya 34,9% ya ini total utang Indonesia ya total ya jadi kita masih di bawah threshold jauh dan memang dia naik selamat menikmati selamat menikmati